Polres Metro Jakarta Utara menetapkan tiga tersangka lain atas kematian mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Cilincing Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gideon Arief Setiawan mengatakan, tiga tersangka itu berinisial AK, WJP, dan FA. Dikutip dari Wartakota Life, Gideon menerangkan bahwa penetapan tiga tersangka itu dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara. Disampaikan Gideon pada Kamis 9 April 2024, tiga pelaku lain dinilai terlibat dalam insiden naas itu. Diketahui ada 43 saksi yang diperiksa mulai dari mahasiswa STIP tingkat 1, 2, dan 4, pengasuh dokter klinik STIP. RS Tarumajaya, serta ahli pidana dan bahasa. Kemudian barang bukti yang sudah disita adalah visum et reperdum, pakaian korban, pakaian tersangka, dan rekaman CCTV. Gideon lantas membeberkan peran ketiga tersangka baru itu. FA disebut sebagai sosok yang memanggil korban yakni Puto Satria bersama rekan-rekannya untuk turun dari lantai tiga. FA juga berperan sebagai pengawas saat kekerasan eksesif terjadi di depan pintu toilet. Sedangkan tersangka WJP diketahui meneriaki korban dan teman-temannya dengan kata-kata yang menyudutkan. Terakhir tersangka AK berperan menunjuk korban sebelum dilakukan kekerasan oleh Tegar. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.